Sejumlah siswa dari sekolah menengah atas Kesuma, Mataram memberikan santunan ke sejumlah penghuni balai sosial Mandalika, Mataram. Hal ini dilakukan untuk menciptakan rasa kepedulian siswa agar bisa berbagi dengan sesama di lingkungan sekitar mereka. Bantuan ini diberikan siswa berupa uang tunai, sembakau, serta perlengkapan lainnya yang langsung diserahkan ke pengurus balai sosial. Sebagai rasa syukur kita, karena negara kita, kubah semua, udah wajah, kita dapat keuntungan besar juga. Jadi kita uang yang segitu banyak itu kita mau berbagi, kasih kesama kita, bisa melakukan selama manusia, apalagi orang tua, sebagai rasa menghormati orang tua juga. Karena itu kita mengembangkan sebagian dari keuntungan kita. Kegiatan yang dilakukan para siswa ini mendapat apresiasi dari pengurus balai sosial. Mahaya Jaya, selaku sosial worker di balai sosial Mandalika mengatakan, kegiatan sosial yang dilakukan para siswa perlu digalakan. Pasalnya, akhir-akhir ini kepedulian sosial terutama dari generasi muda sudah mulai menurun. Ini merupakan kegiatan yang sangat-sangat positif, khususnya bagi generasi muda ya. Karena memang kalau kita lihat akhir-akhir ini, kepedulian sosial antar sesama ini perlu kita kalahkan kembali. Jadi adik-adik dari Bapak Suma ini saya perhatikan, sungguh-sungguh sangat bagus kegiatannya. Mahaya Jaya berharap apa yang dilakukan para siswa tersebut dapat dicontoh oleh pemuda lain. Dari Mataram, Dusta Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, KFTV